Datang pemabuk ke Majelis Ar-Rawdoh beberapa tahun silam. Nunggu selesainya pengajian. Pengajian selesai, dia masuk, lampu sudah saya padamkan. Ya, lampunya sudah padam tapi belum total gitu. Masuk, Habib Novel, mana Habib Novel? Saya mau ketemu sama sempoyongan jalannya. Terus saya bilang, saya. Saya deketin, mak. Ya, saudara ingat, jangan lupa subscribe ya. Jadi masih baru minumnya, mak. Breng. Aroma indah ini. Breng. Ampunnya kan ya. Ya, saya nanya. Ada apa? Saya ini, Habib, punya masalah. Masalahnya apa? Saya takut hidup dan saya takut mati. Saya itu tadi pengajian bertahun-tahun, belum pernah ketemu, ada orang nanya seperti ini. Saya takut hidup dan saya takut mati. Ilmu dur, dur. Terus saya ngasehatin, aku enggak ayah tau ya. Enggak ayah. Jangan takut hidup, mas. Ya, punya lah persangka baik. Bersemangatlah, bla-bla-bla nasihat. Ya, formal gitu loh ya. Orang yang takut hidup kan disemangati. Jangan takut mati, mas. Bla-bla-bla-bla-bla. Dia jawab. Bukan itu maksud saya, Habib. Bagaimana? Saya ini sadar, saya belum bisa meninggalkan dosa. Tiap hari itu saya nambah dosa. Jadi saya takut hidup, karena kalau saya hidup, dosa saya tambah. Lemes langsung aku. Masya Allah. Ini mau saya tak ceramai, orang-orang yang gak ingin ini. Kalau saya tambah umur, dosa saya tambah, Bib. Saya masih maksiat tiap hari. Jadi tambah umur, saya tambah maksiat. Jadi saya takut hidup. Pengen mati, Bib. Tapi saya ingat kalau saya mati dengan dosa sebanyaknya, ya dikebuki malaikat, Bib. Jadi aku hidup salah, mati salah. Terus tak jawab. Gak ada yang salah sama kamu. Yang salah saya dan tadi yang pengajian semua. Yang tadi ngaji sama saya malam ini tuh gak ada yang punya hati seperti kamu. Hatimu luar biasa. Kamu mabuk mau datang ke sini, mau cari jawaban untuk hatimu yang rindu pada Tuhanmu. Hatimu sudah punya niatan yang luar biasa. Insya Allah kamu jadi orang yang benar, yang baik. Udah sekarang pulang hati-hati. Doakan, Bib. Siap. Saya tanya, sama siapa? Nguntah Lerok. Sempoyangan gini. Sama siapa? Teman, Bib. Mana temannya? Itu geritaknya tengah dalan. Ternyata temannya lebih mabuk lagi. Geritak. Saya tanya, naik apa? Naik motor. Mana motornya? Podoh, ya geritaknya pinggir dalan. Motornya tergeritak di pinggir jalan. Akhirnya dia bangunkan temannya. Terus naik motor. Alhamdulillah. Motornya pun ikut mabuk, saudara-saudara. Ini motor. Astagfirullah, moga selamat. Ya, mudah-mudahan selamat. Terus, nanti dikasih kekuatan untuk bertobat. Ini yang namanya hijrah. Hijrah apa dia? Dia mampu, mau meninggalkan tempatnya yang mabuk-mabuk itu. Cari tempat yang baik untuk benerkan dirinya. Itu niat. Itu namanya nih, niat. Meskipun saat ini belum berubah. Saat ini belum berubah. Tetapi hatinya sudah berhijrah. Nanti, nambat laun tambah kebaikannya. Semakin banyak kemungkaran yang disingkiri. Ya, ilmu haji ruman hajarusuh. Orang yang hijrah itu yang meninggalkan keburukan. Sementara masing-masing di antara kita-kirah turah-turah elek. Buruknya turah. Turah-turah. Betul kan ya? Cuma bedanya di sini. Orang yang hijrah sejati selalu melihat aku orang buruk pengen jadi baik. Zaman sekarang timbul fenomena, aku kemarin buruk sekarang sudah baik. Aku kemarin buruk seperti kamu. Sekarang aku sudah baik loh, tidak seperti kamu. Aku kemarin buruk seperti dia. Sekarang aku sudah baik tidak seperti dia. Kemudian dilebeli hijrah. Ini salah. Ketika orang lupa melihat keburukannya, sejatinya dia belum hijrah. Justru terjun dalam keubangan yang luar biasa. Orang yang hijrah itu akan melihat dirinya selalu dalam keadaan yang menuju kebaikan. Ya, menuju kebaikan dan berjuang meninggalkan keburukan. Lihat orang lain, dia tidak melihat orang lain itu buruk. Tidak ada. Dia melihat orang lain itu sebagai teman sama-sama seperjalanan. Teman seperjalanan. Masing-masing kita punya keburukan. Yuk kita belajar jadi orang yang baik. Nah, itulah manah hijrah yang sejati. Nah, kalau lihat orang yang Islamnya belum dijalankan semuanya, maka lihatlah dirimu yang juga belum menjalankan Islam semuanya. Di situ nanti kamu akan timbul kasih sayang kepada dirimu dan dirinya. Kamu tidak akan mencumoh, tidak akan mencaci, tidak akan memaki. Karena di saat yang sama kamu sadar. Ah, ternyata aku dan dia sama saja. Aku belum menjalankan Islam dengan benar. Dia juga belum menjalankan Islam dengan benar. Sementara aku tahu Islamku mana yang belum benar. Aku tidak tahu sepenuhnya Islam dia mana yang belum benar. Setelah aku teliti ternyata lebih banyak Islamku yang belum benar. Benar, kalau dia yang belum benar cuma 1, 2, 3, mungkin kita bisa menghitung sampai 10, tidak bisa lebih. Tapi kalau menghitung diri kita sendiri, kita menghitung sampai ribuan ternyata yang belum benar. Di situ nanti kita akan nasihatin, tapi dengan hati yang memandang aku lebih buruk, dia lebih baik. Saya cuma mau benerin, yang itu dia belum benar, akan saya usahakan untuk jadi benar. Dan aku punya hal-hal yang belum benar, yang banyaknya luar, biasa. Begitu mbak. Paham tuh? Sikap paham gak bobo.